Halo, selamat sihat dari Mesta Medika. Di video kali ini saya akan praktekkan cara penggunaan dari alat check up komedian. Jadi di sini apa sih bedanya antara alat check up dengan alat check up lainnya? Biasanya kan kalau alat check up itu ada yang sekaligus terimbang dan bisa mengacung asam pura, pola sekaligus, alat penuhnya, dan pelajaran sekaligus. Tapi di sini untuk yang FAMILY DR ini tidak ada tri-indulannya, melainkan di sini kalau kita ingin mengecek keadaan kolesterol kita, jadi kita harus menggunakan alatnya yang kolesterol. Kalau asam pura juga asam pura, kalau HB juga kita harus menggunakan alatnya yang HB. Di sini kolesterol atau asam pura dan HB ini memiliki alat yang berbeda. FAMILY DR ini memiliki alat-alat yang berbeda sesuai benar-benar nyaman. Dan untuk strip FAMILY DR ini juga kita memiliki, maksudnya temen-temennya juga ada. Jadi kalau kita menggunakan alat yang FAMILY DR, ini stripnya juga FAMILY DR. Jadi tidak boleh kita menggunakan alat FAMILY DR, tetapi stripnya itu strip yang lain. Misalnya akan ada alat check-up yang berbeda, EasyTouch ataupun Nexco atau yang lainnya. Jadi di sini kita jika menggunakan alat FAMILY DR, ini juga harus menggunakan strip dengan merek FAMILY DR. Dan jangan sampai terbalik, misalnya kalau kita menggunakan alat asam pura tetapi kita menggunakan strip kolesterol ini tidak akan bisa terdeteksi walaupun mereknya ini tetap berbeda. Jadi kita harus memperhatikan juga antara strip dan alatnya ini juga harus sama. Di sini langsung saja saya akan mempraktekan cara penggunaannya. Dari tiga ini saya akan mempraktekan cara penggunaan alat check-up FAMILY DR yang asam pura. Jadi ini kita singkirkan dulu ya. Di sini yang alat check-up FAMILY DR yang asam pura ini sudah ada stripnya ya. Jadi di sini langsung saja, tadi sudah saya buka yang FAMILY DR asam pura. Ini di dalamnya sudah ada hukuman pengawal petunjuk penggunanya. Kemudian di sini ada instruksinya juga, langkah-langkah penggunanya. Dan juga di sini ada tabu garansi. Kemudian ini di dalamnya, ini sudah ada alatnya yang untuk asam pura. Ini alatnya, kemudian ini sudah ada pen lansetnya. Ini ada jarumnya atau lanset. Dan yang selanjutnya ini ada batu banderai untuk alatnya. Dan untuk stripnya ini yang asam pura tanda isi 25, ada 25 strip ya. Dan juga dalam satu kemasan ini sudah ada chipnya. Jadi ini chipnya sudah sesuai dengan alatnya. Cara penggunaannya ini cukup mudah. Yang pertama kita pasang batu baterainya terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya batu baterainya ya. Kemudian ini kita pasang. Nah ini ada bunyinya. Artinya ini tandanya kalau alatnya ini sudah menyala. Sudah. Selanjutnya untuk aktifasi alatnya kita masukkan strip yang asam pura tanda ini. Nah ini di sini ada kode alatnya yang sama dengan stripnya. Setelah itu kita bisa melepaskannya. Dilanjutkan dengan pemasangan stripnya. Nah ini sudah ada nanda darahnya. Seperti ini. Ini artinya kita siap memasukkan darah kita ke dalam stripnya. Dan untuk pengambilan darah ini sudah ada lancetnya. Lancetnya ini bisa kita atur juga untuk kedalamannya. Ini dari satu sampai dengan enam. Biasanya rata-rata orang menggunakannya itu di angka dua ataupun tiga. Kemudian untuk pemasangan jarinya. Ini untuk kita pasang saja. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan jarinya. Dan kita pasang kembali. Kemudian cara penggunaannya. Pertama kita tarik ini ujung dari pemasannya. Dan kita pasang di tengah kita. Kemudian kita tekan yang tombol ini. Jadi seperti itu. Penggunaannya sangat mudah. Setelah ini kemudiannya langsung kita masukkan darah kita ke dalam lubang stripnya ini. Yang sudah ditemukan ini ada lubangnya dari atas. Bukan dari samping ya. Ini dari atas. Kemudian selanjutnya ini kalau jika sudah kita teteskan. Dan kita ke stripnya ini akan muncul. Hasil dari pengecekan kadar asap uran yang ada di dalam tubuh kita. Dan jika sudah kita perlu melakukan pengecekanannya. Karena lebih baik ini kita copot saja baterainya. Untuk menjaga keawetan dari batu baterainya ini. Jadi jika sudah tidak menggunakan alatnya ini. Kita bisa mencoba batu baterainya. Jadi seperti itu cara penggunaan dari alat Hangout Family DS. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pengecekanan. Bisa kunjungi akun-akun berikut ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like serta subscribe video channel kami. Dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!